Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Husni Atun PIM 046 Dari kelas 4B PGSD Disini saya akan menjelaskan hukum Newton 1 Seperti yang kita ketahui Yaitu hukum Newton 1 adalah hukum kelemamaan Atau hukum penersia Karena setiap benda ingin mempertahankan keadaan semua Jika benda itu diam Akan tetap diam Jika benda tersebut bergerak Akan tetap bergerak Hukum Newton 1 berdini Jika resultant gaya pada suatu benda Sama dengan 0 Maka benda yang diam akan tetap diam Dan benda yang bergerak akan tetap bergerak Dengan kecepatan tetap Selama tidak ada gaya eksternal yang menanya Berikut adalah percobaan sederhana yang akan saya lakukan Kita lakukan percobaan hukum Newton 1 Pertama-tama Siapkan alat yang akan digunakan Yaitu bedak Yang bermasa 50 gram Dan kertas Letakkan kertas di atas meja Dan letakkan bedak ini di atas kertas Pada percobaan pertama Kita mencoba untuk menarik kertas ini Dengan kecepatan yang sangat pelan Dan apa yang terjadi? Dan pada percobaan yang kedua Saya mencoba menarik kertas Dengan kecepatan yang sangat cepat Dan apa yang terjadi pada benda ini? Kesimpulan dari percobaan barusan Yaitu Dalam percobaan tersebut Yang termasuk percobaan hukum Newton 1 Yaitu pada percobaan kedua Mengapa? Karena saat kertas ditarik secara cepat dan stabil Relustan gaya yang kita berikan pada benda besarnya adalah 0 Yang mana rumus hukum Newton 1 Yaitu sigma S sama dengan 0 Keadaan benda tetap diam ini disebut dengan kelembaman Selain itu juga Penerapan hukum Newton 1 ini Bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari Yaitu pada saat kita mengendarai sepeda motor Atau mobil Di saat kecepatan tertentu kita Mengerem Maka tubuh kita otomatis akan terdorong ke depan Namun pada saat kita menggas mobil atau motor Tubuh kita akan terdorong ke belakang Yang merupakan hukum Newton ke 1 Nama saya Wina NIM 19 011 000 39 Dari kelas 4B Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Newton 1 Apa yang perlu kita ketahui tentang hukum Newton 1 ini Hukum Newton 1 itu berbunyi tentang Setiap benda akan mempertahankan keadaannya Diam atau bergerak lurus beratuan Kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya Nah hukum Newton 1 ini akan bergerak tetap atau bergerak lurus atau diam Jika tidak ada gaya yang merubahnya Jadi gaya yang bisa merubah gerak lurusnya atau berubahnya dari hukum Newton 1 ini Yang kedua adalah rumus seperti yang saya sudah tulis di papan tulis Ini adalah salah satu rumus dari resultan gaya Dan ini adalah inersia Selanjutnya adalah terapan Terapan apa yang bisa kita terapkan di sekolah dasar Kita bisa memberikan salah satu contoh di kehidupan sehari-hari Itu menjadi salah satu fakta yang bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari Dan menjadi salah satu contoh dari hukum Newton 1 Yang selanjutnya adalah contoh Contoh apa yang kita bisa berikan terhadap hukum Newton 1 yang terjadi di kehidupan sehari-hari Baik, disini ada sebuah botol dan air Tapi saya menganggap ini adalah mobil dan penumpang Kenapa saya anggap air ini diam walaupun air ini bergoyang Ya, mohon maaf Seperti saya kesini Lalu saya remendadak Nah, maka air pun akan maju ke depan Seperti itu penumpang Penumpang pun bila diremendadak Maka akan maju secara otomatis Karena itu adalah salah satu gaya dari rem mobil Ketika mobil mengeram Nah, itu salah satu contoh hukum Newton 1 yang bisa saya jelaskan disini Ataupun yang bisa saya paparkan disini Ya, selanjutnya hukum Newton 2 Hukum Newton 2 berbunyi Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya Yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya Dan berbanding terbalik dengan masa benda Persamanya adalah sigma F sama dengan M dikali A Dimana untuk mencari gaya pada benda Yaitu masa benda dikali dengan persepatan benda Contohnya yaitu ketika kita dihadapkan dengan mendorong sebuah truk besar Dan sebuah mobil kecedan kecil Tentu akan mendorong truk yang besar Memerlukan gaya yang sangat besar Dikarenakan masa truk cenderung lebih besar Daripada mobil sedan Namun, jika seseorang hendak menjatuhkan mobil sedan Dan truk besar secara beriringan di bumi Maka apa yang terjadi? Faktanya mereka akan jatuh ke tanah dengan Waktu yang sama pula Atau mencapai tanah secara simultan Ini dikarenakan Percepatan dua buah benda di bumi Akan memiliki nilai yang sama Pada ketinggian yang sama pula Atau pengaruh media gravitasi Gaya yang dihasilkan oleh mobil sedan Memanglah lebih kecil daripada Gaya yang dihasilkan oleh truk Namun, jika kita membuat rasio gaya Dan masa mereka Dan masa mereka Nyatanya mereka memiliki percepatan yang sama Inilah mengapa secara verbal Hukum Newton 2 dapat ditulis Sebagai A sama dengan sigma F Dibagi M Atau jumlah gaya Benda dibagi Dengan masa benda Baik, sekian dari saya Pemamparan materi materi terkait hukum Newton 2 Dan selanjutnya Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Nama saya Lintak Dwi Ajrian Ningrum NIM 190110047 Dari kelas 4B, kelompok 2 Di sini saya akan mempraktekan hukum Newton 3 Sebagai berikut Di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan Yang pertama Alat yang dibutuhkan terlebih dahulu Yaitu Satu buah balon Sedotan Solatip Gunting Karet Dan benang Langkah yang pertama Yaitu Kita akan meniup balon terlebih dahulu Setelah balon ditiup Kita akan ikat menggunakan karet Balon di sini sudah terikat menggunakan karet Setelah itu Kita siapkan Solasi Dan juga Sedotan Tempel sedotan Di atas balon Seperti ini Setelah itu Kita Ambil benar sesukupnya Lalu masukkan ke dalam Bolongan sedotan ini Kita Akan menaruh Tali sebelah ini Dan sebelah ini Ke kursi Cara mempraktekannya Yaitu Kita ikat tali tersebut Ke dua kursi Selanjutnya Kita lepas Ikatan Karet tersebut Pada balon Selanjutnya Kita tahan Balon tersebut Seperti ini Lalu Lalu Kita lepaskan balon Dan apa yang terjadi Balon melesap Selanjutnya Sekian video dari kelompok kami Mengenai penjelasan Hukum Newton Hukum Newton 1, 2, dan 3 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!